Saya akan informasikan tentang kasus cabai rawit yang diberi pewarna yang terjadi di Urokoto. Tolong Pak, Yoni segera sampaikan. Betul, kemarin pada tanggal 29 Desember 2020, memang ditemukan lombok yang diberi pewarna, kemudian dari Pasar Wage, dan itu sudah merambah juga ke Pasar Kemukusan, Sumbang, dan Pasar Cermai. Jadi sumbernya dari Pasar Wage. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sekitar, ditemukan 5 orang yang pedagang, yang menggunakan lombok ini, kemudian kisarannya sekitar 30 kg. Dari Bepom, Bepom? Ya, memang betul ditemukan cabai yang dioleksi pewarna, yang kami juga memang bukan dari pewarna makanan. Nah ini kami sudah bekerjasama dengan Polres untuk proses lebih lanjut. Berarti ini bukan pewarna makanan, artinya ini pewarna seperti cat ya, kira-kira seperti cat. Tolong, Pak, dari Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pertanian. Terima kasih, jadi kondisi ini terjadi karena memang harga yang merangkak terus, dan memang untuk Kabupaten Banyanas, produksi cabai bukan sentra, sehingga memang kita mengambil dari daerah Temanggung. Ini ada pedagang yang nakal mungkin di daerah Temanggung yang memanfaatkan kondisi ini, mencari keuntungan semata dan mengorbankan konsumen. Ini memang yang harus kita waspadai. Jadi, Polisian? Baik, berdasarkan informasi yang kita terima, Kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan beberapa saksi dari berdagang di beberapa pasar, dan dari beberapa saksi tersebut, kita memperoleh satu kesimpulan dari hasil keterangannya, dengan modus operan yang sama, dengan waktu yang sama, dan dengan satu supplier yang sama yang berasal dari Temanggung, yang dimana nanti kita melangkah untuk melakukan pemeriksaan terhadap supplieran di Temanggung tersebut. Demikian. Oke, yang penting begini, bahwa ini kasus ini terjadi, pertama adalah memang ini lombok ini bukan berasal dari Banyumas, tapi dari luar Banyumas. Yang kedua, bahwa apa yang sudah terjadi ini, kita nanti sepasit cepat, sebaik jangan sampai dimakan. Ya, karena ini dari Dinas Kesehatan mengatakan ini sangat berbahaya. Dinas Kesehatan mana? Ya, Pak. Sampaikan. Dinas Kesehatan dari Kepala Dinas Kesehatan. Ya, kalau memang betul ini adalah sejenis cet yang tidak bisa larut di dalam air, dimakan manusia itu sangat berbahaya. Kalau jumlahnya sedikit, bisa batuk-batuk, kiriti aksi, ditenggorok, tetapi kalau jumlahnya banyak, bisa keracunan. Bisa diare mual muntah, ya. Dan kalau berkepanjangan, selalu dimakan secara rutin, bisa menyebabkan cancer. Nah, jadi gini, yang penting adalah yang sudah terjual ini harus kita lacak, Pak, supaya tidak dimakan, ya. Ini sudah sedia lakukan, ya. Nah, kemudian jangan sampai terdolong lagi. Oleh sebab itu, harus ada tindakan tegas untuk ini. Sehingga masyarakat itu akan pernah main-main untuk melakukan seperti ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.